bismillahirrahmanirrahim dan bagi perempuan itu pernah terjadi di zaman Umar di Umar menurut untuk imam bagi laki-laki Salman untuk imam bagi perempuan Fulayman bin Khafmah namanya imam bagi perempuan jadi ada dihususkan jadi kalau misalnya perempuan akan ke masjid saat menuliskan tarawih kita pernah bahas sama hukumnya dengan perempuan sholat ke masjid dalam hukum-hukum sholat yang lainnya sepanjang ada tiga syarat pertama bebas dari fitnah jadi kalau berangkat ada makram atau sekelompok perempuan yang menjaga keamanannya kemudian pakaian-pakaian juga dilihat jangan sampai ke masjid tapi aurat terbuka itu gak tepat yang kedua aman tempatnya jadi di tempat itu ada sab dihususkan untuk perempuan yang tidak ikhtilat dengan yang lainnya di Madinah kayak ditutup di Mekah sekarang sudah disiapkan sab khusus perempuan jadi kalau Amrah di dekat Ka'bah para ibu langsung ke belakang aja ada portal warna hijau itu kan langsung ke situ aja masuk ke belakang itu ibu gak akan diganggu kalau dekat-dekat ke Ka'bah di depan itu pasti nanti ada Mekah Tawif mulai mengatakan ya haja, haja, haja tidak boleh haram, haram ke belakang, ke belakang ya itu akan diminta untuk pergi jadi ada sabnya supaya bisa menghindari ikhtilat dan yang ketiga ada kewajiban-kewajiban di rumah yang sudah dituntaskan dan tidak mengganggu hal itu jadi jangan sampai perempuan ke masjid kemudian wah maaf ya di rumah ada bayi yang harus disusui ada anak yang harus dirawat ditinggalkan itu salah salah, karena ada seorang perempuan ansar ada seorang perempuan ansar di hadis muslim disebutkan menghadap kepada Nabi SAW menyampaikan ya Rasulullah kalau bahasa kita ya enak jadi laki-laki haji tanpa mahram bisa kapan saja jihad visabilillah ke masjid tidak ada halangan berarti bagaimana kami dengan perempuan kata Nabi wallahi kata demi Allah tidak ada pertanyaan sebaik perempuan ini jadi saat itu sedang diskusi sahabat laki-laki ketanya perempuan ini datang pertanyaan terbaik dalam diskusi itu ini yang gini kata-kata Nabi kata beliau sampaikan pada teman-teman ini yang paling indah karena perempuan ini tidak pernah mengatakan kalau dia utusan dari teman-temannya dia gabung dengan teman-teman udah lah kamu paling berani jadi juru bicara sampaikan tapi gak bicara pada Nabi kalau saya perwakilan kata Nabi ini dibalik ini ada kesan pada kita menunjukkan bahwa ini diantara mu'jizat Rasulullah s.a.w.s. sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan pria di luar rumah sepanjang dengan itu engkau mendapat pahalanya sama jadi kalau ibu misalnya tidak sanggup untuk ke masjid karena alasan Allah dan seterusnya yang kudur syarih tadi maka kemudian ibu siapkan dorong suaminya anak laki-laki ke masjid dan ibu sholatnya di rumah itu pahalanya sama dengan yang ke masjid dan dapat tuh plus itu yang dilakukan suami anak-anaknya ibu dapat bagiannya hadis yang mirip di Al-Bukhari namar hadis 2996 kalau ada seorang hamba mendapati udur karena sakit atau yang lain atau bahkan safar dia tidak bisa menulaikan amalan konsisten sebelumnya misal antun mau safar sekarang ke Bandung saya mau berangkat misal dari zuhur belum sholat zuhur begitu nyampe kilometer 19 macetnya luar biasa saya sholat jama' kosar jama' gabungkan zuhur dengan asal kosar jadi ikan dan 4 jadi 2 kan baik masih ada waktu misalnya waktu masih ada setelah selesai masih boleh gak sholat sunnah waktu bohon gak usah tidak perlu ketika anda tidak sholat sunnah pun itu pahala sholat sunnah karena sudah terbiasa sebelumnya tetap dituliskan kata nabi sempurna sempurna maka bagaimana dengan seorang laki-laki yang sering ke masjid tiba-tiba kakinya sakit gak bisa ke masjid harus di rumah itu sholatnya dihitung ke masjid kalaupun dia tidak ke masjid yang hebat bagaimana dengan seorang muslimah sampaikan pada kakakak anda yang perempuan isti anda ibu anda jika ada seorang perempuan dalam keadaan sucinya sering melakukan amalan dia baca Quran dia kerjakan yang sunnah masya Allah dalam keadaan masa liburnya Allah mencatat pahalanya sekalipun tidak mengerjakannya jadi kalau perempuan cuma ngerjakan yang fardu aja cuma sholat fardu dan seterusnya itu saat dia dalam keadaan khidnya disatat teman yang fardu dirugi misal sepadan yang sama hadisnya antum suka baca ya dusulin 1896 hadis coba lihat hadis yang ketiga dan keempat posisi sebelah kiri paling atas dari Aisyah r.a beliau mengisahkan kata nabi sekarang di madinah ada sekelompok orang gak ikut perang dengan kita beliau sedang berjihan tidak ikut perang tidak ikut jihan tapi mereka mendapat pahala yang sama dengan kita gak ikutan tapi dapat pahalanya kenapa karena mereka sedang terkena penyakit sakit jadi gak bisa berangkat jihan orang yang terbiasa dengan amalan kemudian dia kerjakan itu kemudian tidak sanggup menunaikan di seketika waktu pahalanya tetap dijatat itu bagi laki-laki nah yang perempuannya kalau gak bisa kerjakan ya dia fasilitasi ditunaikan di rumah berlaku hadis semakin ke dalam di rumahnya di kamar semakin ke dalam semakin banyak pahalanya sama dengan ke masjid apalagi kalau ibu fasilitasi anak laki-lakinya dorong suaminya siapkan perangkatnya maka berlaku hadis muslim nomor hadis 1893 siapapun 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 memfasilitasi pada kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang bersangkutan dia mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun sempurna jadi tidak wajib bagi perempuan untuk tarawih di masjid lihat kadar kelonggarannya begitu juga bagi laki-laki tidak wajib di masjid tapi afdoliyahnya dengan berjamaah afdoliyahnya bukankah nabi tiga malam di masjid malam 23 malam 25 malam 27 sekali kadang berubah tapi bukan berarti cuma tiga malam aja tidak maksudnya ke masjid itu sangat dianjurkan bagi yang bisa mampu berjamaah dan di masjid hanya nabi kemudian tidak meneruskan subuhnya menyampaikan kepada para sahabat aku khawatir kalau sholat ini dijadikan wajib untuk berjamaah di masjid karena saking banyaknya orang ke masjid saat nabi ke masjid apakah perempuan juga diharuskan etikaf di masjid di 10 hari akhir Ramadan tadi saya telah terangkan hukumnya diikat dengan 3 hukum tadi kalau ada kelonggaran silahkan kalau tidak dorong suaminya yang laki-laki untuk etikaf itu yang lebih utama saya punya pengalaman di 2 tahun lalu di timur tengah itu ada suami istri Masya Allah Pak Antum bisa tiru ya Antum kan cari dunia itu luar biasa mau sampai dibawa kemana kapan ini ada orang luar biasa pada si ibu Ramadhan dia ruangkan waktu untuk etikaf dia atur waktunya dia maksimalkan kerja 10 hari terakhir dia bisa cuti dia ambil etikaf dia punya target rencana rencana pengen hafal Quran 3 juz orang kantor minimal 3 juz saja begitu pamit pada istrinya mau etikaf istrinya siapkan dengan rapi segala kebutuhannya itu istrinya punya anak 3 1 masih menyusui bahkan ya yang 2 masih kecil begitu tahu suaminya punya rencana menghafal Quran istrinya pengen juga di rumah begitu disiapkan suami merangkat Masya Allah dalam merawat anaknya dia menghafal suami juga menghafal begitu pulang singkatnya 10 hari terakhir begitu pulang suami senangnya luar biasa wajahnya berbina ya hafid tutala ta'adza saya sudah hafal 3 juz Masya Allah istrinya senyum dicium tangannya salam suaminya Masya Allah istrinya diam-diam tidak mengatakan sudah hafal 30 juz dalam 10 hari dengan izin Allah S.W.T di keutamaan itu bisa saling kita lakukan yang penting niatnya diikhloskan dan Masya Allah ada kebaikan-kebaikan besar disitu tolong jangan salah paham ya ini atikaf bukan syarat mendapatkan Laylatul Qadar tolong catat betul pernyataan saya ini ini atikaf bukan syarat mendapatkan Laylatul Qadar karena Laylatul Qadar itu itu turun pada malam hari turun pada malam hari di malam-malam Ramadhan makanya disebut dengan Layl Taukah anda tentang kami turunkan Al-Quran subuh kami telah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar tahukah kalian tentang Laylatul Qadar itu pertama disebut Layl artinya apa Laylatul Qadar itu artinya kemuliaan yang turun di malam Ramadhan malamnya malamnya bukan siangnya jadi kalau anda maksimalkan amalan di malam-malam Ramadhan sekalipun tidak etikaf itu bisa dapat peluang Laylatul Qadar tapi kalau anda misalnya etikaf tidak memaksimalkan malam-malam Ramadhan cuman tidur cuman diam gak akan dapat juga dan yang kedua Al-Quran itu dirahasiakan oleh Allah waktunya kadang bisa datang di awal di pertengahan walaupun lebih banyak di akhir etikaf itu kegiatan fikir yang bisa membantu fokus ibadah itu maksudnya 10 hari tingkatkan lagi tingkatkan lagi tingkat supaya pahala banyak lagi sebab kalau anda di rumah yang dilihat kadang-kadang bukan hal yang membantu ibadah lihat TV pengen nonton lihat majalah pengen lihat lihat handphone pengen bikin status macam-macam yang didengar juga mempengaruhi tapi kalau ke masjid Masya Allah dilihat Quran mau tidur orang lain gak ada yang tidur cuman antum aja jadi malu kan dorong lagi dorong lagi itu yang maksudnya jadi mengondisikan amalan dan bila pun dapat nanti Laylatul Qadarnya jatuh di 10 malam terakhir maka Alhamdulillah Alhamdulillah ini sudah disebutkan mana yang paling utama apakah di masjid atau bersama imam bersama imam atau di rumah lihat kondisinya kalau memang bisa ke masjid tadi ya yang telah kami sampaikan itu silahkan di zaman Omar ada yang penting ada saf untuk perempuannya kemudian aman situasinya bebas dari fitnah dan berakhir atau terbebas dari tanggung jawab perempuannya ada di rumah maka yang paling utama ke masjid silahkan Omar menyediakan saf khusus dengan imamnya Sulaiman bin Khatma ada laki-laki Ubay bin Ka'an silahkan ada pahawanya karena di masjid beda dengan di tempat biasa dari tempatnya saja dapat 25 kebaikan jarak 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun 3 ke 4 500 tahun itu baru datang kalau berniat ibadah diantum pengen ibadah ke masjid nunggu waktu saya mau itikaf itu baru datang saja sudah dapat 25 kebaikan belum mengerjakan apa-apa tapi bukan berarti cuma santai ya ah lumayan 25 kebaikan daripada tiduran di sini dengan tiduran ke masjid itu gak dapat kita niatkan ibadah begitu sampai masuk masjidnya ada doa Allahummaftahli abu'aba rahmatih pahala lagi sebelum duduk antum shalat tahiyatul masjid pahala lagi di semua kegiatannya banyak pahala kebaikan di situ doa cepat terkabul rahmat diberikan itu kalau ada tapi kalau tak mampu dengan keadaan tadi cukupkan di rumah itu nilainya sama dengan di masjid bagi perempuan yang tak mampu ke masjid sama saya sarankan ibu kalau di rumah ada musallah maka kalau gak bisa ke masjid dimusallah kalau tidak ada musallah ibu bikin mihrab mihrab insyaallah mihrab itu jangan keliru ya jangan keliru faham mihrab itu bukan khusus tempat imam tapi tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah silahkan bikin mariam itu punya mihrab ini punya mihrab punya mihrab dalilnya di Quran surah 3 al-amran ayat 37 posisi paling kiri sebelah bawah nabi zakaria punya mihrab punya mihrab di ayat 38 dan 39 posisi paling kanan sebelah atas itu punya dan mihrab hebatnya itu untuk bisa mempercetak doa dikabulkan kalau anda ibadah dengan benar disitu itu doa cepat dikabulkan kan saya pernah katakan dulu ya nabi zakaria diberikan ujian oleh Allah sudah puluhan tahun sepuh rambutnya beruban fisiknya lemah istrinya difonis secara medis monopos dan mandul mustahil punya keturunan tapi beliau beribadah di mihrabnya mohon pada Allah dalam berdiri dalam salatnya disana di mihrabnya nabi zakaria bermohon kepada Tuhannya ya Allah mohon alu gerahkan keturunan dari sisimu orang lain mengatakan mustahil saya punya anak engkau pasti dengar doa saya kalau saya sudah bermohon kepadamu belum dikabulkan kepada siapa lagi saya mesti minta engkau yang maha mendengar kalau yang maha mendengar saya tidak mengabulkan siapa lagi yang mesti saya tuju maka setelah selesai doanya sedang berdiri di mihrabnya Masya Allah maka turun seketika malaikat menyampaikan kepada beliau saat itu di mihrabnya sedang salat sedang berdoa kata malaikat Allah kasih kabar gembira anda akan punya anak namanya Yahya Yahya artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim perempuan yang manupus dan mandul bayi yang hidup kata Allah tidak ada yang mustahil jadi dan hidup dia ibu bikin mihrab di rumah tidak harus luas sebentangan saja ada tapi jangan dicampur dengan yang lain sholatnya di situ bikirnya di situ berdoanya di situ masa iya Allah tidak mengabulkan kalau benar tidak ada haram masuk ke dalam diri masing-masing nah itu insya Allah doa cepat terkabul kecuali maaf ya punya mihrab cuman sajadahnya haram pakaiannya haram minumannya haram makanan haram itu sampai kapanpun selama yang haram yang masih ada dalam tubuh gak akan dijawab doanya gak dijawab susah itu hadith muslim nomor hadith 1015 1015 bisa dilihat juga di Al-Arba'in Al-Nawawi yang nomor hadith ke 10 itu korelasi antara makanan haram dengan terkabulia doa nabi mengisahkan seorang lelaki melakukan perjalanan panjang sampai rambutnya merantakan pakaiannya kumal tangannya diangkat ke langit di syarat pertama doa cepat dikabulkan dalam safara tentu kalau omrah haji nengok orang tua ke kampung halaman yang jauh dengan pesawat itu banyak doa doa cepat dikabulkan mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibanding yang diam dibanding yang diam tapi nanti ada adabnya kapan mengangkat kapan menurunkan kapan satu jari kapan banyak itu ada ketentuannya yang terakhir fayaqulu dia mengucapkan ya al-asma wal-husna diawali dengan al-asma wal-husna makanya kita belajar fikir al-asma wal-husna itu kalau cepat dipahami itu cepat dikabulkan dia melakukan ketiganya seharusnya 6 kali lebih cepat dia menangis maka kata nabi mustahil doamu bisa dijawab mustahil bahasanya bagaimana bisa dijawab makanan yang haram masyribu haram minumannya haram maaf malbasu haram pakaiannya haram dan keluarganya diberikan makanan perangkat yang haram maka bisa gak anda terbayang ya suami maka hati-hati jangan bawa yang haram ya jangan bawa yang haram anda berikan pada anak itu mencegah kebaikan banyak hal susah nanti anak makan yang haram ibu makan yang haram istri makan yang haram kerabat makan yang haram pembantu makan yang haram Masya Allah doa gak dijawab kalau itu gak tobat sampai di akhirat nanti itu kemeraka masuk bareng-bareng tuh kalau imannya tidak ada amal baiknya tidak ada dosanya menumpuk disitu itu bahaya bahaya karena itu coba bikin mihram ibu bisa lakukan di mihramnya tunaikan ibadahnya dan cuman ibadah aja jangan dicampur dengan yang lain termasuk sekarang ada handphone macam-macam terima handphone keluar apalagi urusan dunia gak usah bikin status foto mihramnya ceklik sedang ibadah di mihram terus di upload ngapain gak ada kepentingannya terakhir menanggali selamat menikmati selamat menikmati